Kita lihat seperti apa finalnya, Mas Umang terakhir merangkul dan juga merangkum diskusi ini kira-kira berkaca satu bulan lagi. Tapi kan satu bulan banyak yang kemudian bisa terjadi, gimana nih? Ya, per hari ini yang sudah siap adalah Anies Baswedan. Dan di saat yang sama Anies Baswedan memiliki basis kekuatan elektabilitas yang cukup memadai. Maka diperlukan tokoh yang memiliki kapasitas, yang memiliki kaliber yang bisa cukup kompetitif berhadapan dengan Anies Baswedan. Di level GIM, Koalisi Indonesia Maju, tampaknya per hari ini dibutuhkan deadlock breaker. Yang bisa menyatukan elemen yang per hari ini juga belum bisa menentukan siapa yang kemudian akan diusung di Jakarta nanti. Baik itu deadlock breakernya adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, ataupun bareng-bareng Pak Jokowi. Yang per hari ini juga masih menjadi presiden. Dan di saat yang sama, ada satu variable lain yang cukup kompetitif, yaitu PDIP. Kemana PDIP akan berlabuh, itu akan menentukan arah kemenangan. Dan di saat yang sama, kalau misalnya PDIP bisa menjual sekali lagi, Pak Ahok. Pak Ahok yang baru, yang lebih santun, yang lebih transformatif, yang lebih rasional. Karena penguasaan Pak Ahok terhadap isu-isu Jakarta juga tidak bisa dipandang remeh. Maka kalau misalnya kemudian itu bisa ditawarkan sebagai sebuah kekuatan baru, Ahok bisa menjadi kompetitor yang tangguh bagi Anies Baswedan. Apakah itu kejutan yang tadi dikatakan oleh PDIP yang kita nantikan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemerintah manuver partai politik semakin menarik untuk membaca siapa saja yang akan dijagokan untuk berlaga di Jakarta. Ada nama Anies, Ahok, dan mungkin saja Ritwan Kamil yang akan berkompetisi sengit untuk menjadi Jakarta satu. Memang masih ada waktu untuk mengkalkulasi dan saling lobby. Tapi jangan sampai momentum deklarasi hilang karena tersalib oleh lawan. Pertarungan sudah dimulai dari sekarang. Saya Afan Dima Nekunduriri, selamat malam, sampai jumpa. Download Metro TV X10 sekarang.